Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman Kita berjumpa lagi ya di channel Hamidzan Baik teman-teman Untuk tutorial kali ini Kita akan membahas lagi ya tentang aplikasi Depodic Nah untuk tutorial kali ini Kita akan mengatasi cara memperbaiki Invalid yang banyak ya setelah Teman-teman melakukan update atau fetching Di aplikasi Depodic Ke versi 2022.it Nah berikut adalah tutorial cara cepat Memperbaiki invalid Oke nanti setelah teman-teman Melakukan fetch ya dan menemukan Invalid seperti ini banyak ya Kita tutup kita klik ok ya Ini sudah versi 2022.itc yang genap ya Dan nanti Jika teman-teman melakukan klik menu Validasi lokal Dan menemukan ya invalid seperti ini Nah teman-teman bisa lihat disini Invalidnya cukup banyak ya Untuk service-nya Peserta didiknya disini Sebanyak 200 peserta didik Untuk service-nya 161 Nah sekarang ini cara Memperbaikinya sangat mudah sekali ya Ini berlaku buat teman-teman Yang sudah melakukan fetch ya Oke Kita Ke bagian ini dulu ya Ke peserta didik Kita klik Kita pilih peserta didik Ini kita klik ok Nah silahkan teman-teman langsung saja Klik ini ya Ke salin data periodik Kita klik iya Dan kita akan tunggu ini Sampai 100% Nah sekarang kita klik ok Nah sekarang kita akan coba cek lagi ya Ke menu validasi Kita pilih validasi lokal Nah ini yang untuk peserta didiknya Banyak 200an ya Kita klik refresh Kita lihat hasilnya Nah sekarang teman-teman bisa lihat ya Tinggal 1 Ini Nanti ini tinggal dimasukkan ke bagian rompongan belajarnya Nah sekarang untuk bagian service-nya Sama seperti tadi ya Kita klik menu service Kita pilih tanah dan bangunan Nah disini kita lihat di menu aksi ini ya Kita klik Kita klik salin data periodik Lalu disini kita klik iya Dan kita akan tunggu Sampai 100% juga Nah ini kita klik ok Nah sekarang kita akan cek ya Di bagian validasinya lagi Kita masukkan dulu Cek di bagian validasi Lalu pilih validasi lokal Nah sekarang kita klik refresh ya Di bagian service-nya Kita lihat Disini banyaknya 161 Kita klik Nah sekarang teman-teman bisa lihat ya Langsung 0 Nah Jadi untuk sama Seperti juga yang ini Tinggal dilengkapi saja Untuk bagian sekolahnya Yang di rompongan belajarnya juga Silahkan dibuatkan ya Di peserta didiknya juga Ini Nah jadi Itulah ya tutorialnya Atau mungkin saya Langsung saja ya Di bagian peserta didik ini Saya akan Masukkan ini Kedalam rompongan belajarnya Kita klik di bagian Rombongan belajar Yang ini Siap Kita klik menu Rompongan belajar Nanti dia akan Banyak ini Isinya ya Kita klik regular Kita pilih menu Aksi ya Disini Kita untuk lanjutkan Semesternya Nanti disini Tinggal teman-teman Sesuaikan Saya akan masukkan Kelas 1 dulu Untuk Lanjutkan semesternya Klik ya Ini teman-teman Lakukan sampai Habis ya Sampai kelas 6 Kalau teman-teman Berada di Sekolah Pendidikan Dasar Oke Sama juga Ini Tinggal kita klik Lanjutkan saja Ya teman-teman Oke Saya percepat saja Videonya Untuk menghemat Waktu Baik teman-teman Ini tinggal Kelas 6 saja Oke Kita klik lanjutkan Kita pilih ya Yang terakhir Kelas 6 Simpan Iya Oke Sekarang Kita kembali Ke menu Validasinya Untuk mengecek Ini kita tinggalkan Dulu Rombongan Belajar Kita klik Menu Validasi Nah Kita akan cek Di bagian Beserta Dini sekarang Nanti di Rombongan Belajar Ini akan Banyak ya Invalidnya Kalau tidak salah Kita klik Refresh Nah Ini sudah Satu ya Kita cek Di bagian Rombongan Belajarnya Oke Nah Ini jadi Invalid 8 Nanti di Rombongan Belajar Ini Teman-teman Tinggal Masukkan Nomor SK Dan Masukkan Guru siapa Yang mengajar Di Kelas tersebut Oke Contohnya Seperti ini saja Saya contohkan Satu Ini pilih Kelasnya Lalu klik Pembelajaran Disini tinggal Teman-teman Masukkan Misalnya Guru Agama Siapa yang Mengajar SK Berapa Tanggal SK Berapa Oke Jadi Seperti itu Ya teman-teman Cara Mengatasi Yang Invalid Oke Teman-teman Itulah ya Tutorialnya Cara Mengatasi Invalid Davodic Yang Sudah Mengalami Atau Yang Sudah Menaikkan Versi Fastnya Menjadi Versi 2022 TTC Semoga Tutorial Ini Bermanfaat Buat Teman-teman Yang Menjadi Operator Ya Kalau Operator Teman-teman Yang sudah Lama Mungkin Silahkan Ditonton Saja Atau Buat Teman-teman Yang masih Baru Silahkan Ikuti Tutorial Ini Ya Oke Buat Teman-teman Yang baru Menemukan Channel Hamizan Ini Silahkan Di Like Share Comment Dan Subscribe Dan Jangan Lupa Untuk Menekan Tombol Lonceng Agar Teman-teman Mendapatkan Video Terbaru Dari Channel Hamizan Oke Teman-teman Semoga Sehat Selalu